Gua percaya lu bisa hendung, lu minta lu hendung mereka. Bas, kamu lindungin saya sama siapa? Siapa? Lu milih Bas untuk ngelindungin lu. Hai, nak. Vera. Nak. Kenapa? Kok suaranya kayak lagi seneng gitu? Ada apa? Iya, Vera. Aku seneng banget. Soalnya, Bas punya ide untuk penyamaran aku. Bas bilang aku jadi gurunya Safa di sekolah. Kamu yakin, nak? Apa Bas yakin sama rencana itu? Iya, Vera. Dan aku rasain ide yang bagus, Vera. Supaya aku bisa ketemu terus sama Safa di sekolah. Tapi kamu yakin, nak? Kalau penyamaran kamu bakal aman nanti di sekolahnya Safa? Justru itu aku mau pinta bantuan sama kamu. Bantuan apa tuh? Bantuin makeover aku ya, Vera. Aku yakin kamu pasti bisa. Kamu kan jago soal dandan-dandanan. Pokoknya aku mau kamu dandanin aku. Sebisa mungkin gak ada satu orang pun yang bisa kenal sama aku. Termasuk Safa dan juga Mas Gani. Please ya, Vera. Oke, aku pasti bantu dong, nak. Ya udah, kalau gitu nanti aku minta bantuan Niko ya. Supaya aku bisa ketemu sama kamu ya. Makasih banyak ya, Vera. Sama-sama. Kamu tenang aja, aku pasti bakal datang buat makeoverin kamu. Oke? Ya udah, nanti aku suruh Niko untuk jemput kamu ya. Aduh, aku udah gak sabar banget. Sabar dong, aku pasti datang kok. Sekarang aku mau beli semua peralatan buat makeoverin kamu. Oke? Makasih ya, Vera, sebelumnya. Sama-sama, nak. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga penyambaran ini berhasil. Dan aku bisa jadi lebih sering ketemu sama Safa di sekolah. Ya Allah. Iya, gue akan kesana sekarang. Sama-sama, Pak. Betul. Aku pergi teman aja, si. Baik. Benda. Ada yang mau dipesan, pak? Saya pesan satu Black Coffee, ya. Baik. Halo. Gue nggak nyaman di sini. Bisa-bisa ada orang lihat gue. Atau aparat yang lagi ngincer gue. Hei, lu tenang aja. Di sini aman. Nggak bakalan ada aparat di sini. Gue pun juga terpaksa ajak lu ketemuan di sini, karena gue nggak bisa ninggalin jauh-jauh adik gue. Maksud lu apa? Lu mau ngejebak gue? Hmm? Gue sama sekali nggak ada niatan seperti itu ya sama lu ya. Kita tuh bukan ada di kapal yang sama. Terus... Lu mau nyaman? Gue nggak mau nyawa adik gue melayang secara sia-sia. Dan gue mau lu untuk menyelesaikan misi ini. Dengan menghabisi Tante Meta. Gimana? Lu mau ambil misi ini atau nggak? Gue bakalan tunggu jawabannya secepat mungkin. Gue nggak mau lama-lama dari lu. Lu bisa atau nggak? Mas? Ya? Andrew udah sarapan belum ya? Kasian kan kalau belum sarapan. Coba aja kamu telepon. Langsung kita bawain aja deh. Itu kan ada kantin. Oh, good idea tuh. Iya. Eh. Gue nggak punya waktu untuk menunggu jawaban dari lu. Ya... Anggap aja uang itu sebagai uang muka. Dan sisanya gue bakalan bayar setelah lu berhasil menyelesaikan misi itu. Gua rasa uang itu cukup untuk membawa lu kabur ke luar negeri. Lu jalani hidup yang baru. Gua pun juga akan membantu lu untuk membuat identitas yang baru. Daripada gua di penjara. Mendingan gua ambil tawaran ini. Setelah itu, gua bisa langsung kabur keluar nanti. Oke. 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 Deal. Kita akan membicarakan caranya di sini. Loh. Bro? Kamu di sini? Halo pak. Sudah dulu ya pak. Nanti saya hubungi lagi. Baik. Terima kasih. Tante. Mau sarapan di sini juga? Iya. Tadi om sama tante maksudnya mau peserin kamu untuk sarapan. Oh gitu. Kita makan bareng aja yuk. Ini apa nih yang naksiinin dulu? Oh. Oh. Di sini yang enak itu black coffee sama nasi gorengnya. Oh. Oh gitu pesen itu. Boleh om pesen itu ya? Iya. Boleh. Tante metak di sini jasmin tingnya juga enak. Mau aku pesenin sekali ya? Oh. Boleh, boleh. Hampir aja tadi ketahuan. Papa. Masih jauh gak villanya? Tidak kok! Sebentar lagi kita sampai. Kok tempat ini sepi banget ya pak? Kalau liburan di villa emang jauh dari keramaian. Karena kita emang biar lebih enak tiburannya, tenang, damai, gitu. Nah itu dia vilanya, bagus gak? Bagus, Pak. Itu vila siapa, Pak? Vila itu punya kita, Papa baru aja beli. Dan nanti vila itu akan menjadi punya safah. Pokoknya yang semua Papa punya akan jadi punya safah, termasuk vila itu. Asik! Sampai kapan Gani harus kayak gini? Melihat Gani malah sibuk ngomong anaknya, ketimbang ngurusin bisnisnya susah payah kita kuasain. Ini benar-benar menyebalkan. Ji, kenapa sih lu berhenti mendadak? Itu, di depan kok ada batang pohon yang melintang ya? Oh iya. Yejer, itu lu lihat tuh. Kasih ada batang pohon gede gitu tuh, melintang. Makas, kenapa ngeremen dadak? Maaf, Pak Gani. Mobil depan ngeremen dadak, Pak. Ini kayaknya ada yang gak beres, Pak. Kita semua harus waspada. Papa tenang aja ya. Mungkin mobilnya ada gangguan sedikit. Oke? Iya, Pak. Yaudah, kita cek yuk. Yaudah, yaudah. Kok bisa-bisanya sih ada batang pohon di tengah jalan gini? Pak, jangan-jangan ini jebakan. Kita harus tetep pospada. Tidak! Woi! Tidak! 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 Bapak! Pak Gani, kita diserang, Pak. Papa, Mas, Om Daniel, saya takut. Mas, kita mundur. Iya, siapa? Wah, kenapa, Mas? Kita nggak bisa mundur, Pak. Di belakang ada pohon tumbang, Pak. Kita keluar. Pak Gen. Eh, kita perlu mundur ke sana. Kali ini Gani nggak mungkin nolos lagi. Ayo. Siapa? Gani, harusnya kita nggak di sini? Kita harus bantu mereka, Gani. Prioritas gue sekarang, Safa. Tapi lu lihat sendiri, kan? Mereka semua terdesak. Lu harus pimpin mereka, Gani. Karena kalau sampai mereka kenapa-napa, ini bisa bahaya. Dan ini bisa bahaya buat Safa. Gue percaya lu bisa handle. Gue minta lu handle mereka. Bas, kamu lindungin saya sama Safa. Siapa? Lu milih Bas untuk ngelindungin lu. Bukan waktunya untuk itu. Bukan waktunya untuk itu. Bukan waktunya untuk itu. Bukan waktunya untuk itu. Tidak. 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 Kenapa? Bagaimana? Tidak. Safa. Orang saya aja pak. Yang kesana pak. Lu bisa gak minta bapak. Lu bisa. Tugas kamu lindungi Safa bos. LorРИkan saya. Dos Afah. Dos Afah. Dos Afah. Dos Afah.. Terima kasih.